Entah kenapa ya, kayaknya teknologi di dunia produksi itu juga semakin gila. Setiap minggu selalu banyak informasi yang benar-benar menarik buat dibahas dan banyak juga produk baru yang diluncurkan. Dan tidak terkecuali juga yang bakal kita bahas di Shutter News minggu ini. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera online, kamera.co.id. Informasi pertama kita mulai dengan update firmware besar dari Sony yang diberikan kepada kamera flagshipnya yaitu Sony A1. Jadi kamera mirrorless tersebut sekarang mendapatkan update firmware versi 1.3 yang sepertinya cukup major update-nya. Karena dengan update ini Sony A1 mendapatkan kemampuan untuk recording video 8K 10-bit 422 biar nggak ketinggalan sama flagship full frame lainnya. Dan dia juga membawa format baru untuk fotonya dengan lossless compressed RAW. Tentunya kita belum coba ya, karena kita nggak ada Sony A1. Tapi ya paling nggak buat kalian segelintir orang-orang spesial yang udah punya A1 di Indonesia. Sekarang kalian tahu kalau ada firmware baru buat kamera kalian. Walaupun gue yakin orang-orang yang punya A1, gue yakin mayoritas udah tahu soal firmware ini. Karena ini update besar juga, jadi ya begitulah. Selanjutnya Tamron baru aja meluncurkan lensa sapu jagat lagi untuk kamera mirrorless Fujifilm. Tapi dengan angka yang mungkin lebih menarik untuk beberapa pengguna, jadi yang baru diluncurkan ini adalah lensa zoom 17-70mm f2.8 constant full dengan optical stabilization. Yang kalau di Tamron itu namanya VC di tag-nya atau vibration compensation. Sebelumnya kita juga udah bahas lensa sapu jagat Tamron buat Fuji dengan focal 18-300mm. Kalau kalian belum nonton bisa cek dulu videonya atau ya nanti aja setelah nonton video ini. Tapi buat workflow kita di STMedia 17-70mm f2.8 constant. Ini kayaknya bakal jauh lebih menggoda buat kita. Apalagi dengan Fujifilm sekarang udah upgrade juga performa autofocusnya untuk kamera generasi kelima mereka. Start di X-H2S. Jadi opsi-opsi lensa third party mantep kayak gini bakal membuat ekosistem Fuji makin diminati. Dan sebagai Fuji user yang udah cukup lama ya pake Fuji, gue turut bahagia pastinya mendengar kabar ini. Nah lensanya sendiri itu dijual dengan harga 799 USD atau mungkin kalau dikonversi aja ke IDR itu sekitar 12 juta rupiah. Dan dengan angka yang ditawarkan menurut gue sangat make sense. Tetep kita perlu lihat dulu nanti bagaimana kualitas yang dihasilkan walaupun gue cukup pede sih sebenernya. Soalnya gue dulu pake lensa zoom Tamron 17-28mm buat Sony full frame. Itu gambarnya juga cakep banget. Sampai sempet gue banding-bandingin, gue tes gitu kan waktu gue ke Sumba kalau nggak salah. Gue tes sama lensa G-Master-nya Sony sendiri. Jadi gue cukup pede gitu dengan lensa baru ini. Next, ini dunia pergimbalan. Ternyata lagi diramain juga nih dengan hadirnya gimbal terbaru DJI RS3 dan DJI RS3 Pro. Jujur jajaran gimbal ini menurut gue cukup menarik karena ada beberapa fitur yang lumayan fresh yang kayaknya bakal sangat useful. Pertama itu ada fitur auto lock yang harusnya bisa mempermudah banget dari mempercepat, sorry, dan mempercepat waktu kita untuk siap mengambil gambar. Karena jujur kadang locking gimbal itu agak makan waktu karena kita harus cari atau raba-raba di mana lock dari masing-masing motornya. Emang sih paling menghemat beberapa detik doang. Tapi harusnya bisa bikin lebih efisien dan bikin mood kita juga tetap bagus saat syuting. Asal produknya nggak ada isu macem-macem ya. Karena ada beberapa histori pada produk DJI. Tapi so far sih dari review-review yang gue lihat kayaknya gimbalnya bekerja dengan sangat baik. Lalu fitur lainnya yang menarik perhatian gue juga adalah fine tuning knob. Biar saat balancing kita bisa geser tipis dengan mudah. Dan ada juga fitur kamera kontrol yang memanfaatkan koneksi bluetooth. Jadi nggak perlu kabel-kabel USB ke kamera lagi. Dan gue rasa itu fitur yang udah sepatutnya diterapkan oleh semua gimbal di masa mendatang. Kayak kenapa nggak dari dulu gitu ya. Karena sistem kontrol kamera pake bluetooth kan udah lumayan lama ya. Kenapa di gimbal nggak dari dulu banget gitu. Itu jelas ngebantu banget. Dan gue tertarik buat coba. By the way, ternyata nggak cuma DJI aja nih yang rilis gimbal. Tapi ada juga dari brand Zhiyun dengan nama Zhiyun Webil 3. Gimbalnya terlihat cukup unik dengan adanya palm support. Biar bisa menyebarkan beban gimbalnya ke tangan kita dengan lebih baik. Biar lebih nyaman, dipake lama. Dan handle belakangnya itu ala-ala handle buat tripod fluid head. To be honest, yang gue liat tampangnya nggak sewah itu. Tapi mungkin secara fungsional ada perubahan besar. Dan gue tertarik juga buat coba pastinya. Selain itu ada beberapa fitur menarik juga. Yang gue rasa bisa cukup useful. Kayak dia udah membawa lighting internal. Jadi kayak si Crane M3 ya. Dia membawa lighting yang cukup mirip. Dan di Crane M3 aja lumayan terang. Jadi gue nggak tau di yang Webil 3 mungkin cukup terang juga. Atau lebih terang lagi. Dan di sana juga membawa mic internal di gimbalnya. Yang bisa dicolok ke kamera untuk mendapatkan audio yang lebih baik. Cukup menarik. Kita juga suka banget waktu review yang versi Webil 2. Dan gue pribadi penasaran banget sama versi 3-nya ini. Karena setelah liat beberapa pembahasan gue kayak ada mix feelings gitu dengan gimbalnya ini. Semoga aja kita cepet dapet kesempatan buat coba si Webil 3 ini. Nah, masih dari Zhiyun kali ini mereka ngeluarin sebuah produk yang sangat-sangat baru untuk marketnya Zhiyun. Karena mereka meluncurkan sebuah lighting LED tube RGB dengan nama FR100C. Nah, yang menarik lighting ini cukup kecil. Tapi punya klaim intensitas cahaya hingga 5 kali lebih terang dari kompetitornya. Dan kalau liat speknya masuk akal sih. Karena lighting ini bisa pakai power output sampai 100 Watt. Dan itu cukup gila untuk lighting yang terlihat cukup kecil dan portable kayak gitu. Harganya sendiri kayaknya cukup reasonable juga di harga US$199 untuk unit only. Dan US$249 untuk combo kit yang juga membawa 120 Watt AC adapter. AC adapter gitu. AC adapter gitu. Lebih enak didengernya. Semoga aja cepet masuk Indonesia untuk produk yang satu ini. Karena kita juga tidak sabar pengen cobain gitu. Karena produk tersebut cukup menarik juga. Terakhir, ini ada sedikit informasi aja yang gue rasa bisa cukup berimpak juga. Di dunia industri konten kreatif. Karena balik lagi ke DJI. Yang sebelumnya udah sempet kita bahas. Tapi disini infonya agak berbeda. Mereka baru aja mengumumkan kalau mereka join L-Mount Alliance. Jadi DJI itu udah mengumumkan modul mounting L-Mount. Untuk kamera Zenmuse X9-nya. Yang dipakai di DJI Ronin 4D. Sebelumnya kamera itu punya opsi mounting Leica M, Sony E. Dan sekarang bakal support L-Mount juga. Terdengar semakin menarik. Semoga aja kedepannya ekosistem L-Mount ini bisa semakin terdorong. Untuk menghadirkan lensa-lensa berkualitas bagi pengguna kamera L-Mount. Semoga mereka bener-bener kerjasama. Dan tidak ada konflik kepentingan untuk perusahaan masing-masing. By the way ngomongin DJI Ronin 4D. Gue juga belum nyoba ya. Padahal gue tertarik banget. Dan mungkin DJI kalau nonton video ini. Oke, paling segitu aja buat informasi di Shutter News kali ini. Semoga bisa memberi wawasan tambahan. Dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan tambahan. Kayaknya salah nih. Kalau ada koreksi, saran, atau informasi tambahan. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Kenapa tadi gue bilang pertanyaan tambahan. Aneh juga. Tapi ya itu. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera ADSK. Dan jangan lupa berkarya. Sub indo by broth3rmax